Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, telah berkomitmen bahwa pihak pemerintah Indonesia akan memberi apresiasi dan penghargaan kepada seluruh atlet yang membela Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Ungkapan tersebut diucapkan Zainuddin saat menyambut kedatangan rombongan pertama tim Indonesia dari Tokyo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Kamis, tanggal 29 Juli tahun 2021, malam. Saat sesi konferensi PERS, Menpora sempat ditanya mengenai bentuk apresiasi dan nominal bonus uang bagi para peraih medali Olimpiade Tokyo 2020. Namun, Zainuddin masih enggan menyebut nominal pasti. Dia hanya mengatakan bahwa hal itu akan segera diumumkan. Semua pentingan yang sudah berangkat, itu pasti ada apresiasi dan penghargaan dari pemerintah. Nah, seperti apa bentuknya? Saatnya nanti akan diumumkan. Oke, karena itu yang ditanya oleh teman-teman media kepada saya, ini gimana penghargaannya, gimana apresiasinya? Pasti ada. Pasti ada, tentu perbedaannya hanya di kerolehan saja. Tetapi saya bisa pastikan bahwa seluruh yang berangkat, yang berstanding di Tokyo, atlet dan pelatih, pasti ada apresiasi dan penghargaan dari pemerintah. Menpora Zainuddin Amali juga mengucapkan terima kasih kepada atlet yang sudah membela Indonesia pada pesta olahraga dunia empat tahunan tersebut. Zainuddin lalu berpesan kepada para atlet yang belum mendapatkan medali untuk tidak berkecil hati serta putus asa. Nah, bagi para atlet yang sudah berhasil, selamat. Terima kasih atas sertifasi melupakan medali. Dan bagi yang belum berhasil, jangan berputus asa. Tempatan masih terbuka dan Anda adalah, semua adalah pahlawan. Salah pejuang bangsa di bidang olahraga. Dan tentu pemerintah sangat mengapresiasi dan memberikan semoga. Ucapkan terima kasih kepada pejuangan Anda semua yang sudah berangkat ke Tokyo dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Jadi, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Rombongan atlet merah putih yang sudah tiba di tanah air terdiri dari tujuh atlet. Mereka adalah Mutiara Putri dan Melati Putri dari Cabor Dayung, Azahra Permatahani dari Cabor Renang, Rio Waida dari Cabor Serving, serta para atlet angkat besi yakni Eko Yuli Irawan, Windy Cantika Aisah, dan Deni.